Oke, di sini ada pentingnya aplikasi mobile dalam era digital. Itu kan untuk aplikasi mobile ini memang baru mulai trend saat adanya smartphone. Sebelumnya aplikasi itu berbasis web atau berbasis desktop. Nah, di mana dengan maraknya, dengan meningkatnya pengguna smartphone, mobile seluler di dunia, maka aplikasi mobile ini telah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan modern, di mana aplikasi mobile ini memiliki peran penting dalam berbagai aspek dari komunikasi hingga bisnis. Di mana teman-teman sekarang kalau mau telpon orang tua yang ada di Kapung Halaman yang jauh, itu bisa pakai aplikasi mobile, bisa pakai WhatsApp, bisa pakai apapun. Atau dari hingga ke bisnis, teman-teman sekarang di e-commerce itu kan itu aplikasi mobile, ada yang di handphone. Teman-teman kan bisa belanja apapun, kebutuhan apapun, barang apapun hanya dengan value aplikasi mobile. Semuanya bisa teman-teman lakukan dengan menggunakan aplikasi mobile di smartphone. Oke, nah lalu apa sih lingkungan pengembangan aplikasi mobile gitu ya, di mana kan tadi temannya setting up the environment, di mana kewakilnya kan lingkungan pengembangan aplikasi mobile gitu. Nah di sini saya bagi ke dalam tiga aspek yang ada dalam pengembangan aplikasi mobile gitu. Yang pertama sistem operasi gitu, di mana sistem operasi yang utama saat ini yang banyak beredar itu ada dua, yaitu Android dan iOS. Ini sistem operasi untuk smartphone-nya gitu, di mana tadi sudah saya jaskan bahwa aplikasi mobile itu digunakan di smartphone gitu ya. Nah tadi juga ada yang menjawab ya terkait, ada yang berbasis Android, terus Play Store gitu ya, itu benar karena aplikasi mobile ini untuk saat ini itu ada dua sistem operasi besar gitu ya, ada yang berbasis Android dan iOS gitu, dan ada juga mungkin, kalau teman-teman tahu itu Huawei gitu ya, dia punya Harmony OS sendiri gitu, dia punya, nggak Android, nggak iOS, terus dia Harmony OS gitu, dan juga dulu mungkin teman-teman ada handphone yang berbasis kayak Windows gitu, kalau nggak salah tuh. Nah itu juga pada saat itu ada gitu ya. Nah, lalu bahasa pemograman gitu, nah bahasa pemograman ini berhubungan dengan si aplikasi mobile-nya itu sendiri, gitu, dimana ada beberapa bahasa pemograman yang bisa digunakan untuk pembuatan aplikasi mobile gitu, ada Java, Kotlin, Swift, terus ada React Native, ada juga Call Flutter, dan lain sebagainya gitu, dimana Call Flutter itu dia sudah termasuk ke dalam framework yang menggunakan bahasa Dart gitu, dimana pembelian bahasanya, bahasa pemograman untuk aplikasi mobile ini bergantung atau disesuaikan dengan kebutuhan sistem operasi gitu, baik tadi Android, iOS, atau OS yang lainnya, dan juga sesuai kebutuhan dengan pengerjaan proyek aplikasinya ini sendiri gitu. Nah lalu untuk alat pengembangannya, ada Android Studio, Xcode, dan juga Visual Studio Code gitu, dimana ketika itu merupakan alat pengembangan yang paling banyak digunakan dan sangat memudahkan gitu ya, bagi seorang pengembang aplikasi untuk menjadikan fitur X, karena menjadikan fitur yang membantu gitu, dalam proses coding, debugging, dan testing aplikasi mobile. Nah lalu setelah tadi lingkungan pengembangannya ya, tadi ada bahasa pemograman, lalu ada sistem operasi, terus ada juga alat yang mendukung gitu, nah disini teknologi dan perangkat yang digunakan. Jadi kalau tadi yang mendukung pembuatannya, nah kalau ini adalah hal yang ada di dalam aplikasinya gitu, disini ada contohnya ada, pertama ada bahasa pemograman, tadi Java, Kotlin, Swift, React Native, Flutter gitu, dimana lima tersebut adalah bahasa pemograman yang populer digunakan gitu, untuk mengembangkan aplikasi mobile gitu, dimana diawali dengan Java, Kotlin, dan Swift gitu, lalu mulai-mulai muncul, ada cross-platform yang bisa digunakan untuk iOS dan Android, itu ada React Native dan juga Flutter gitu. Nah terus ada juga platform atau framework gitu, nah untuk platformnya itu ada Android, iOS gitu ya tadi, terus frameworknya ada yang lintas platform, seperti React Native sama Flutter, dan juga si framework ini itu menyediakan fitur untuk mengembangkan aplikasi mobile yang kompatibel dengan berbagai perangkat gitu, jadi dengan menggunakan framework dan platform tersebut, kita bisa membuat aplikasi mobile yang bisa digunakan di berbagai perangkat gitu. yang ketiga ada database gitu, dimana database ini berfungsi untuk menyimpan data aplikasi dan memastikan akses yang aman gitu, disini contohnya ada SQLite, terus Firebase, ada juga yang lainnya gitu, dimana database ini menjadi sebuah, teknologi tools gitu ya yang untuk digunakan untuk menyimpan data gitu, karena kalau aplikasi tanpa data pun ya, buat apa gitu, nggak bisa dipakai gitu, hanya tampilan kosong gitu. Nah lalu ada API dan juga integrasinya, dimana API ini memungkinkan aplikasi mobile untuk berinteraksi dengan layanan atau data eksternal gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan gitu ya di aplikasi mobile, kayak ada login, terus misalkan teman-teman bisa lihat banyak produk gitu ya, kalau misalkan di aplikasi e-commerce, itu dia menggunakan API gitu, untuk menampilkan datanya gitu, karena kan datanya eksternal tuh bukan berarti dari luar linkbooknya gitu, tapi karena aplikasi mobile-nya ada di smartphone teman-teman, di install gitu ya, nah kan itu cuma data aplikasinya aja gitu, tapi data informasi untuk aplikasinya, seperti list barang, atau login teman-teman itu, ada di data eksternal tadi, yang bisa diakses menggunakan API gitu. Oke, nah, di sini ada tahapan dalam pembuatan aplikasi mobile gitu, di mana pertama tentunya adalah tahap konsep gitu, dalam tahapan ini dimulai dengan ide aplikasi menentukan tujuan, terus target pengguna dan fitur-fitur yang ingin dihadirkan atau dibuat gitu ya, untuk aplikasi mobile. Nah, lalu selanjutnya ada tahap desain, di mana desain ini, tahapan untuk membuat tampilan aplikasi yang menarik dan intuitif, dengan pertimbangan ergonomi dan pengalaman pengguna yang optimal gitu, nah di sini sudah harus memperhatikan user interface gitu ya, akan seperti apa aplikasi tersebut gitu, di mana memang tampilan dan fitur itu harus selaras gitu, di mana jangan tampilannya terlalu bagus, tapi fiturnya ya cuma gitu aja gitu, tapi harus selaras gitu juga, kalau misalkan fiturnya banyak ya, berarti harus ditunjang dengan tampilan atau desain user interface, yang memang bisa membantu pengguna gitu, yang bermudah penggunaan dari aplikasi mobile tersebut. Nah, lalu ada tahap pengembangan ya, yang tadi yang berhubungan tentang tools, lalu ada alat bantunya, lalu tadi ada framework, ada platform, ada bahasa pemograman gitu, di sini mulai melibatkan teknologi-teknologi atau tools-tools tersebut gitu, nah lalu setelah tahap pengembangan gitu, jadi ada satu aplikasi sudah selesai, yang sudah sampai ke tahap beta, atau misalkan mungkin ya sebelum diwujurkan, atau tahap versi satu gitu, aplikasi tersebut, selanjutnya ada tahap pengujian, di mana tahap pengujian ini, harus dilakukan secara menyeluruh, untuk memastikan aplikasi berfungsi dengan baik, dan bebas dari bug, dan juga tentunya sesuai dengan kebutuhan penggunaan gitu, kebutuhan pengguna di sini adalah kebutuhan yang tadi kita targetkan di tahapan konsep gitu, di tahap konsep menentukan tujuan dan target penggunanya gitu, kalau misalkan target penggunanya adalah aplikasi, apa, adalah pengguna mobile banking gitu, terus di situ kita masukin fitur kayak untuk notes gitu, atau misalkan maps gitu ya, untuk apa gitu, kita tambahkan fitur navigasi, atau trajectory di dalam sebuah aplikasi banking gitu, kecuali kan yang diperlukannya tentu, histori transaksinya, terus ada cek saldonya, terus manajemen kartunya, terus dan, kayak untuk pembayaran kayak gitu-gitu, yang diperlukan gitu, nah jadi tahap pengujiannya itu memastikan aktifasinya berfungsi, bebas dari bug, dan juga sesuai dengan kebutuhan pengguna gitu, nah lalu setelah tahap pengujian selesai gitu ya, biasanya aplikasi itu, kalau masih tahap pengujian itu namanya, masih beta, versi beta gitu ya, kalau teman-teman sering dengar aplikasi versi beta itu apa sih, berarti aplikasi tersebut masih tahap pengujian gitu, jadi masih ada kemungkinan terdapat bug atau kesalahan gitu, dalam aplikasi tersebut, nah tapi, kalau misalkan sudah oke, sudah berhasil mewati tahap pengujian, maka selanjutnya, versi beta tersebut, berubah misalkan jadi versi 1.0.0 gitu, lalu mulai masuk ke tahap peluncuran gitu, atau publish aplikasinya gitu, dimana, untuk saat ini, karena yang menguasai itu Android gitu, dan juga IOS, maka platform untuk mendistribusikan aplikasi tersebut, ada dua gitu, Google Pay Store, untuk aplikasi yang berbasis Android, dan juga Apple App Store gitu, untuk aplikasi yang berbasis IOS, itu dimana, tadi ya, ada tools atau framework yang memang, hanya bisa digunakan untuk membuat aplikasi mobile yang berbasis Android, ada yang hanya untuk berbasis IOS gitu ya, kayak Swift, Objective-C gitu, ada juga yang bisa digunakan cross-platform gitu, antara Android dan IOS, seperti React Native, dan juga Flutter. Nah, lalu, setelah tahap peluncuran, tentunya, ada tahapan yang penting dilakukan juga, yaitu tahap pemiharaan, di mana seorang pengembang harus melakukan pembaruan, dan perbaikan aplikasi secara berkala gitu, untuk meningkatkan performa, atau mengatasi bug, dan menambahkan fitur baru gitu. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, kadang ada faktor-faktor, yang mempengaruhi aplikasi tersebut, bisa menurun gitu performanya. Mungkin ada, apa, hal-hal yang tidak efisien, terkait logika pemogramannya, atau misalkan penggunaan pakagenya, atau alat bantunya gitu. Lalu misalkan, ada bug yang ternyata, mungkin di tahap pengujian sudah belum muncul, tapi kan, namanya, masih di tahap pengujian, mungkin orang-orangnya masih, orang-orang yang cukup mengerti teknis gitu ya, dan memang masih dilakukan dengan, metode-metode pengujian yang ada gitu. Tapi kalau misalkan, setelah dipublish gitu, atau diluncurkan aplikasinya, bisa aja pengguna yang gak tahu, yang masih awam tentang aplikasi tersebut, dia tidak sengaja melakukan suatu aksi yang tidak disadari, itu menimbulkan bug gitu. Nah, di situ, tahap pemeliharaan gitu, untuk mengatasi bug tersebut, kalau misalkan memang ada penambahan fitur baru, maka ditambahkan dalam tahap pemeliharaan tersebut. Nah, lalu, ada hal yang penting yang cukup dibahas juga gitu ya, itu terkait pertimbangan desain, dan pengalaman pengguna gitu, dimana, di sini ada empat poin, yang pertama adalah UI, dimana tadi ya desainnya harus intuitif, mudah, dalam navigasinya, dan sesuai dengan kebiasaan pengguna. Jadi, maksudnya, walaupun kita gak tahu siapa yang pakai, tapi kita bisa tahu kebiasaan pengguna itu terkait dengan cara menentukan tujuan pembuatan aplikasinya. Apakah untuk pengguna yang suka belanja, atau memang kebutuhan banking saja, atau misalkan untuk kegiatan produktivitas, atau untuk fitness, kayak gitu. Nah, itu harus disesuaikan dengan perbiasaan pengguna yang mungkin menggunakan aplikasi dengan kategori tersebut. Nah, kalau misalkan ada UI, pastinya ada UX juga, untuk dimana, di sini akan memastikan alur penggunaan aplikasi yang lancar, mudah dipahami, dan memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pengguna. Jadi, desain yang bagus, yang terlihatnya futuristik gitu ya, atau yang terlihat sangat modern, belum tentu, disesuaikan pengguna juga gitu. Karena mungkin, akhirnya karena terlalu banyak warna, terlalu banyak kayak hiasan-hiasan, akhirnya, ya, pengguna menjadi tidak nyaman, atau jadi, tidak mudah gitu, dalam menggunakan aplikasinya. Mungkin jadi, kebanyaknya, tak hanya hiasan gitu, tapi fitur-fiturnya cuma sedikit gitu, yang mendukung aplikasi tersebut, itu harus diperhatikan. Lalu, yang ketiga, ada responsivitas, di mana aplikasi dapat beradaptasi dengan berbagai ukuran layar, ada resolusi perangkat gitu, sehingga nyaman digunakan di berbagai smartphone, atau tablet gitu. Nah, tablet sendiri, termasuk gitu ya, di mana, tantangan dalam pembuatan aplikasi mobile itu ya, responsivitas tadi, ya, ukurannya kalau di handphone, itu gimana, kalau resolusi perangkatnya itu segimana, apakah kita harus dibuat lebih kecil, atau nanti total letaknya jadi sedikit berubah gitu ya, kalau layar smartphone-nya itu jadi sedikit kecil gitu, kan ada mulai dari 5, berapa inch gitu, sampai 7 gitu, bahkan kan tablet lebih bisa lagi gitu. Nah, dan juga, yang terakhir ada, aksesibilitas gitu, di mana desain ini harus menggunakan, harus mempertimbangkan, pengguna dengan, disabilitas, mungkin ada, teks alternatif ya, untuk gambar, atau fitur navigasi yang mudah, di akses gitu, jadi, aplikasi tersebut, kan tadi ya, selain kita memperhatikan kebisaan pengguna, disitu juga harus ada kemudahan, untuk, akses aplikasinya gitu, jadi, harus menyediakan berbagai teks alternatif gitu, dan juga, berbagai cara alternatif gitu, yang mungkin, bisa memudahkan aplikasi gitu, terutama dari segi navigasinya gitu, jadi perkembangan alamannya harus mudah, pencarian fiturnya harus mudah, jangan sampai, fitur utama aplikasinya itu, justru gak kelihatan gitu, yang kelihatannya malah, yang gak utamanya gitu, ya ibaratkan, mungkin, kayak terlalu banyak ikannya, atau mungkin apanya gitu ya, yang akhirnya, aplikasi tersebut, terlihat tidak optimal gitu ya, untuk penggunaannya, nah, lalu disini ada, integrasi dengan layanan, dan data eksternal, seperti yang tadi ada gitu disana, disini ada, API gitu, dimana, ada lagi nih, API untuk, data eksternal, dan juga, ada beberapa data lainnya, seperti peta, pembayaran, terus ada media sosial, dan layanan cloud gitu, kan teman-teman, kalau buka, Google Maps tuh, kan, memang bisa sih, dalam mode offline gitu ya, kalau Google Maps, tapi, sebelum ada, datanya kan itu, gak ada, baik aplikasinya gitu, teman-teman harus akses gitu, kayak, kamu sekarang mencari rute, terus tempat, dan lain-lainnya, itu kan menggunakan API, lalu, pembayaran, sudah jelas, terus media sosial, dimana teman-teman, apa namanya, scroll gitu ya, scroll-scroll, lihat story orang, lihat foto, dan lain sebagainya itu, dia menggunakan API, supaya si aplikasinya, bisa terhubung, dan, teman-teman bisa melihat, konten-konten tersebut, lalu layanan, cloud, nah, disini layanan cloud ini, mungkin kalau teman-teman, sebetulnya itu, kayak, ada Google Cloud gitu ya, kayak Google Drive ya, Google Drive sama, OneDrive gitu, nah, aplikasi juga, punya layanan cloudnya, dia menyimpan data, mengamankan data, teman-teman tuh, biasanya pakai cloud gitu, karena, lebih stabil, lalu, integrasi dengan, layanan, dan data ekstra yang selanjutnya, itu ada dari, sinkronisasi data gitu, dimana, ada sekorinasi data ini, bertujuan untuk memastikan, data pengguna, tersinkronisasi dengan baik, di berbagai perangkat dan platform, sehingga, pengalaman pengguna, tetap terjaga gitu, nah, yang paling simpel sih, terkait sekorinasi data ini, bisa dilihat di aplikasi WhatsApp gitu, teman-teman mungkin, kadang bukanya di handphone, atau, di laptop gitu, atau di komputer gitu, itu kan chatnya sama ya, baik yang di laptop, ataupun di smartphone gitu, walaupun, terkadang, ada sedikit delay gitu, ataupun, misalkan, pada saat teman-teman baru, login, di perangkat lain gitu ya, itu ada sedikit loading gitu, dan, biasanya itu tulisan loading di bawahnya, itu ada, synchronized data gitu, disitu, memastikan bahwa, chat yang, tampil, di perangkat, mobile, teri smartphone, dengan yang tampil di, di WhatsApp webnya itu, sama gitu, yang lalu, ada keamanan data gitu, dimana menjaga kerasiaan, dan keamanan data pengguna, dengan menerapkan, protokol, enkripsi, dan sistem, autentikasi yang kuat, jadi, penyedia aplikasi ini, atau, pemilik sistemnya, itu harus menjaga keamanan, dimana, yang paling penting, data ini, harus dilindungi, dengan protokol, enkripsi, dan, sistem autentifikasi yang kuat, agar datanya, tidak bocor, gitu, seperti yang, kemarin gitu ya, yang sangat viral sekali, mengguncam Indonesia itu ya, terkait, pesedatin gitu ya, data, data dimana, perkenaan somewhere gitu, dan mungkin, saya gak tahu benar, gak tahu enggak gitu ya, dia, ada yang share, di social media itu, password untuk aksesnya itu, admin, stack itu, 234, itu mungkin, tapi saya mungkin, kayaknya gak mungkin ya, kalau misalkan, password untuk akses, database-nya itu, yang sangat penting gitu ya, data rakyat Indonesia, tapi, seperti itu gitu, proses autentifikasinya, nah, memang sangat penting gitu, menjaga keamanan data ini, dimana, terutama untuk, aplikasi banking gitu ya, atau yang lainnya, yang berhubungan dengan data-data sensitif, tentang keuangan dan kesehatan itu, memang harus lebih diperhatikan, terkait keamanan datanya. Nah, lalu, tadi di tahapan, pengembangan itu, ada testing, ada pengujian gitu ya, dimana, tadi sudah saya jelaskan, terkait, apa aja sih, kenapa harus diadakan, pengujian gitu, nah, disini, ada sedikit strategi ya, dalam lakukan pengujian, dan perbaikan aplikasi, yang pertama, pengujian fungsional gitu, dimana, dalam pengujian ini, memastikan semua fitur, dan fungsi aplikasi, berjalan dengan baik, sesuai spesifikasinya gitu, lalu yang kedua, ada pengujian performa, itu dimana, kecepatan, efek, kecepatan, dari aplikasinya, stabilitas, dan penggunaan sumber dayanya itu, harus optimal gitu, jadi, kalau kecepatan itu, misalkan teman-teman, dari login, dari setelah login gitu ya, masuk ke dashboard, atau menu home, nah itu, berapa lama sih, prosesnya gitu, atau misalkan saat proses, perpindahan dari satu halaman, ke halaman lainnya, apakah, sudah cukup, cepat, atau belum gitu, lalu ya, selanjutnya itu, stabilitasnya gitu, aplikasi ini apakah, digunakan dalam waktu lama ini, apakah performanya, akan terus stabil, atau misalkan, kayak aplikasi-aplikasi, e-commerce gitu, kan sekarang lagi promo, kembar itu, kayak satu-satu, atau tujuh-tujuh, gitu kan, biasanya, di jam 12 malamnya itu, si aplikasi, atau penyedia, jasanya itu, akan, kasih diskon yang sangat besar, gitu ya, di dalam aplikasi tersebut, nah itu kan, mereka pasti, harus sudah menguji stabilitas, aplikasinya, digunakan dengan, beberapa ratus ribu, pengguna bersamaan, gitu, apakah akan tetap, bisa diakses, atau akhirnya, aplikasinya, down, gitu ya, untuk datanya, lu penggunaan sumber daya, mungkin, teman-teman yang gunakan, aplikasi Android itu, sangat fokus, terhadap, besaran, RAM, gitu ya, nah dimana kan, itu juga, untuk menunjang, penggunaan aplikasi tadi, nah, misalkan aplikasinya, penggunaan sumber dayanya, kurang tepat, apa ya, kayak, nggak pas, gitu, berlebihan, ya berarti, harus dilakukan pengujian kembali, agar aplikasinya, bisa berjalan dengan, performa yang optimal, gitu, lalu, pengujian, keamanan, dimana, tahap ini, menguji keretanan terhadap, serangan data, dan hinduni data pengguna, gitu, jadi, sama ya, seperti aplikasi yang berbasis website, gitu, aplikasi berbasis mobile pun, bisa, diserang, gitu, sehingga, harus tetap diuji, terkait, keretannya terhadap serangan, tamanan, dan melindungi data penggunaannya, nah, lalu, ke pengujian pengalaman pengguna, ya, tadi UI, dan UX, gitu, kalau disini berarti, kode pengujiannya itu masuknya ke UX, gitu, dimana, tahap ini memastikan kemudahan penggunaan, navigasi, dan responsifitas aplikasi, gitu, nah, disini, ada persponan dan peluang pengembangan aplikasi mobile, gitu, dimana, yang pertama adalah peringkatan teknologi, tentunya, gitu, dimana aplikasi mobile ini membuka peluang, untuk menciptakan aplikasi yang lebih canggih dan inovatif, gitu, kayak dulu Gojek cuman, bisa dipakai buat pesen, ojek online, motor, dan juga mobil, gitu, tapi sekarang udah bisa dipakai buat belanja, udah bisa dipakai buat, kayak bersihin rumah, kita pesen jasa bersihin rumah, kita pijat, terus beli obat, beli makanan, semuanya bisa disatukan dalam satu aplikasi, gitu, dan lainnya, kedua ada globalisasi, dimana petasi mobile dapat menjangkau pengguna di seluruh dunia, dan membuka peluang bisnis dan lainnya, baru, gitu, terutama dalam sektor ekonomi, gitu, tentunya, lalu ada permintaan yang tinggi, gitu, dimana memang, yang tadi saya bilang, semakin banyak pengguna smartphone, tentunya, pengguna, penggunaan aplikasi mobile pun, akan semakin meningkat, gitu, dimana, hal ini menciptakan peluang besar, untuk penubangan dan perusahaan, yang ingin memanfaatkan teknologi ini, lalu, model bisnis baru, ya, tadi aplikasi mobile dapat menciptakan, model bisnis baru, seperti layanan belaganan, iklan, dan penjualan dalam aplikasi, gitu kan, tentunya aplikasi pun, kadang, kalau game, game yang, bisa menemani kabut, gitu ya, itu kan banyak iklannya, gitu ya, lalu, kayak di video.com, atau Netflix, gitu, kita berlangganan, di situ, untuk mengakses konten-kontennya, gitu, dan, penjualan, ya, gas e-commerce, gitu, dan segitu, terkait, mobile application-nya, atau aplikasi mobile-nya, gitu ya, selanjutnya, di sini, kita akan masuk ke dalam, setting up, proses setting-nya, untuk, development environment, gitu, nah, mungkin, kalau teman-teman ketahui, gitu ya, fokus dalam, workshop mobile, app development ini, kita akan menggunakan, framework flutter, gitu, dengan, bahasa pemogramannya, itu, dark, gitu, nah, lalu, apa aja sih, yang harus teman-teman, siapkan, gitu ya, dalam, atau, sebelum, melakukan pengembangan, menggunakan, bahasa pemograman, dark, gitu, gitu. Oke, tentunya, kalau teman-teman menggunakan, bahasa pemogramannya, dark, dan juga framework-nya, flutter, yang pertama kali, yang harus teman-teman lakukan adalah, meng-download, atau mengunduh, mengunduh, flutter SDK-nya, jadi SDK itu merupakan, software, development kit, gitu ya, dimana, dimana, si software development kit ini, ya, istilahnya tadi, development kit, jadi untuk menggunakan, untuk mengembangkan, gitu ya, aplikasi mobile itu sendiri, gitu, berarti kalau misalkan teman-teman, mau, melakukan pengembangan, atau kasih mobile, menggunakan, flutter, ya, berarti harus install, atau download dulu, si environment-nya, gitu, nah, kalau teman-teman, search flutter, gitu, di sini, setiap akan muncul, gitu, karena si flutter sendiri, merupakan framework yang digunakan, yang dibuat oleh, si Google, gitu ya, nah, di sini, untuk cara install-nya, di sini ada install, gitu, nah, di sini ada berbagai pilihan, ada Windows, macOS, Linux, dan juga Chrome, gitu, di sini, saya katakan, apa, if you develop apps in China, check it out, using flutter in China, itu ada sedikit perbedaan, gitu ya, karena, ya, si flutter ini punya Google, dan Google itu ya, base-nya Amerika, gitu, nah, kembali lagi ke cara penggunaannya, cara untuk setting environment-nya, di sini bisa di Windows, macOS, Linux, dan Chrome OS, nah, kalau misalnya teman-teman, klik nih salah satunya, itu akan sesuai, gitu, akan ada banyak, adekan ada, kerincian, gitu ya, step by step-nya, lengkap, gitu, nah, di sini, mungkin yang saya buka, yaitu, untuk bagian, Windows, gitu, karena di sini, current device yang saya gunakannya adalah Windows, di sini juga, kalau sekarang, kalau saat kita klik, gitu ya, di sini, dia ngasih tahu nih, mau desktop, Android, atau web, oh iya, slutter ini tuh bisa untuk web, gitu ya sekarang, jadi, memang misinya tuh, slutter, selain bisa, untuk cross platform, antara Android dan iOS, itu dia, panggilnya ke desktop, dan website, gitu, bahkan, kami sekarang nanti teman-teman, riset, atau search lagi, tentang penggunaannya itu, sudah benar-benar, banyak yang digunakan, secara cross platform, di luar, untuk Android, gitu, atau iOS, nah, di sini saat klik, kita bisa, tahu, gitu ya, dari system requirement-nya, yang diperlukan, di sini hardware, ada, untuk CPU-nya, itu, minimum, 4, ya, yang menerjain 8, atau, kan, sekalian lebih, umumnya itu, yang paling aman, itu teman-teman, menggunakan, Intel, gen 3, gitu, atau setara, tapi gen 3-nya, yang versi, Intel, generasi 7, gitu, minimal, itu yang aman, yang saya, paling minimum, pernah saya gunakan, itu spesifikasinya, seperti itu, dia, Intel i7, Intel i3, generasi ke-7, terus, RAM-nya 8, terus, display resolution-nya, nggak terlalu ini, terus, free disk space-nya, atau, free ROM-nya itu, ya, cukup banyak sih, memang, gitu, dan, untuk menjalankan, pengembangannya pun, cukup pancari, gitu ya, asalkan, nanti, di bagiannya itu, menggunakan, handphone langsung, lalu, disini ada juga, operasi sistemnya, lalu development tools, nih, teman-teman, selain flutter-nya sendiri, gitu ya, teman-teman itu harus menyediakan, development tools-nya, yang tadi saya bilang, gitu, disini ada, git, lalu, ada juga, android studio-nya, gitu, disini karena, saya berbasis window, pasti, diarahkannya, android, kalau misalkan, teman-teman gunanya, macOS, pasti, diarahkannya itu, ke Xcode, gitu, nah, saya harus download dulu ini, lalu, install dulu, android studio-nya, gitu, nah disini, saya sudah install, gitu ya, untuk, android studio, dan juga, git, ya, gitu, nah disini, tanda, saya sudah install, adalah, pertama, untuk git, saat kita klik kanan, gitu, dari sini, akan muncul, gitu, gitu, ada, ada yang berbasis, grafik, user interface, ada yang, git bash, git bash ini seperti, comment line, klik, nah, seperti ini, jadi, ini tandanya sudah, meng-install, si git, untuk, perangkatnya, nah, untuk android studio, android studio, ya, berarti nanti akan muncul, gitu, android studio sudah terinstall, nah, ini, saya versi, baru, jires, ya, baru versi jerapa, gitu, jadi, untuk android studio ini, penamahannya berdasarkan, nama-nama hewan, gitu, nah disini, untuk android studio-nya, sudah versi, iya, fgh, yaudah, iguana, kalau saya gitu, nih, kalau saya ini versi iguana sih, nah, disini, untuk android studio-nya, dia punya berbagai fitur juga sih, dia, apalagi, sekarang dia sudah bisa pakai, gemini, di audio studio, gitu, pakai AI gitu, dalam proses kodenya, nah, oke, setelah, dan juga android studio tadi, untuk, text editor-nya, teman-teman, ada tiga pilihan, gitu, disini, bisa pakai visual studio code, atau android studio juga ya, tadi, atau bisa pakai, intelligent idea, gitu, tapi, disini, kenapa dia, development tools-nya itu harus git, dan juga android studio, karena, yang pertama, karena si, Flutter ini adalah SDK, gitu, dia project yang dikembangkan, dan di, disimpan, apa ya, di git, mungkin, maaf, disini ada sedikit, chat, gitu, untuk prosesnya, emang gak, mungkin, boleh nanti, setelah ini, dicoba, gitu, karena, kita punya hanya satu jam, gitu, nanti, setelah download, disini, saya akan, jaskan, kalau, tandanya, udah berhasil, di install, gitu ya, nah, tadi untuk git, karena si Flutternya itu di git, berarti, ya, dia kita install git-nya dulu, gitu, dan tandanya berhasil, tadi, kalau kita klik kanan, itu, ada muncul, git gui, atau git bash, gitu, nah, lalu, untuk Android studio, karena kita pakai Windows, dan, bukan Mac OS, gitu, nah, disini, Android studio ini berfungsi untuk Android SDK-nya, gitu, kita kan, si aplikasinya, nanti akan dijalankan di aplikasi berbasis Android, gitu, tentunya ada Android SDK, gitu, kayak, versi Android 10, 11, 12, 13, itu, di download-nya dari Android studio, gitu, sebenarnya bisa dilakukan secara manual, tapi, cukup ribet, gitu, dan ada kemungkinan untuk filenya korup, atau tidak bisa dijalankan, itu, sehingga lebih mudahnya, ya, download aja Android studio, gitu, nah, lalu, kembali lagi ke text editor-nya, teman-teman bisa pakai Visual Studio Code, Android Studio, dan juga IntelliJ IDE, gitu, dimana, setelah download ketiganya ini, teman-teman harus install Flutter extension-nya, ya, di VS Code, lalu Flutter Plugin, untuk di Android studio, lalu di IntelliJ IDE juga, sama, dia di Flutter Plugin, oke, di sini, install the Flutter SDK, gitu ya, kita bisa installnya pakai VS Code, atau download and install, gitu, nah, di sini, kalau, apa ya, kalau saya, lebih senang dengan cara, kita download, Android SDK-nya langsung aja, ya, kita download, kita download, dan install, nanti dia ada bentuk zip, gitu ya, untuk sekarang versi 3.22, gitu, nah, lalu, setelah download, itu nanti kan, berarti dia harus di extract, gitu ya, nanti disimpannya di, folder yang, mau kita, apa ya, mau kita, dimana, gitu, terus, di sini ada warning-warning, yang dikasih tahu, kita don't install Flutter, to directory, or path, the mix one, or what the final condition, jadi, jangan install di, folder, atau directory, yang dimana ada special character, atau spasi, terus, menggunakan, private, jadi, kalau sekarang mau buka folder itu, itu harus ada, izin administrator, kalau bisa, jangan, nah, lalu, setelah kita download, gitu ya, di sini, kita harus memasukkan, si Flutter-nya, di sini akan saya tunjukkan, Flutter SDK, yang saya punya, yang sudah saya download, ini ada beberapa versi, karena memang, saya perlukan, contohnya yang paling terbaru, 373, nah, itu isinya, akan seperti ini, gitu, untuk si hasil download, teman-teman yang sudah di ekstrak, gitu, nah, setelah di ekstrak, dimasuk ke foldernya, terus, klik bin, nah, terus, di bagian atas ini, kalau ada Windows, itu, tinggal, di klik, terus, di copy, gitu, nah, selanjutnya, sesuai arahan di sini, update your, Windows variable, caranya itu, Windows mouse, lalu, nah, buka, di bagian setting, environment, variable, gitu, di sini, kita bisa ikuti, klik environment variable, terus, di sini, di user variable, gitu ya, nah, di sini ada, nah, di sini, di bagian user variable, terus, di bagian variable ada, pad, gitu di sini, dia, udah jelas di sini, ada pad, terus, kita di klik dua kali, katanya, terus, lalu, langsung di edit, nah, edit ini, atau, misalkan, di klik di, row yang kosong, jadi, bisa di sini, atau, klik new aja, juga muncul, gitu, lalu, yang udah di copy-nya tadi, kita pastikan di sini, nah, tadi, filter SDK, 373, slice bin, sesuai dengan, arahannya nih, ada, filter bin, bisa pakai bin, di oke, klik oke, nah, di sini, until, oke, terus dia, katanya harus di up, gitu, ke atas, like, move, 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 oke, terus, klik oke, tiga kali, satu, dua, tiga, terus, kalau misalkan, tetap gak, eksis lagi, klik new, lalu, digulangi, langkah yang tadi, nah, terus selanjutnya, ada, configure, the android tool change, in android, yang tadi saya bilang, ya kan, si android 10, 11, 12, 13, itu bisa di, install, secara, manual, atau, mau, by android studio, tapi kalau saya sarankan, android studio, biar langsung cepat, dan mudah, gitu, nah, dia, dikasih tahu nih, caranya, yang harus di install itu, di androidnya adalah, android SDK, lalu command line tools, lalu SDK build tools, lalu platform, dan, buat android, emulator, nah, di sini juga, kalau misalkan, teman-teman baru, pertama kali menggunakan, android studio, dia, ada yang dikasih tahu, gitu, tinggal dibaca saja, oke, di sini juga, kita, buka ya, oke, kita buka, ada studionya, setelah di install, ini agak ada sedikit perbedaan, gitu nantinya, saya update, biar sama ya, nanti tampilannya dengan, teman-teman, yang paling penting, kita harus install dulu, tools ini, lalu, nah, untuk cara install, dari, tools, tools yang diminta itu, pokoknya cari, teman-teman, logo setting ini, option menu, gitu ya, eh, sorry, bukan option menu, yang logo, titik 3, terus di klik, di sini, masuk ke bagian, SDK manager, jadi, kalau mungkin tampilannya beda, tapi pasti akan ada, titik 3 ini nih, terus di klik, masuk ke SDK manager, nah, nanti akan muncul, tampilannya, seperti ini, oke, nah, nanti, di awal itu, teman-teman, pasti, belum ada nih, SDK Androidnya, kayak gini, terus, caranya ya, nggak di klik, gitu di sini, terus di next, terus tunggu installing, oke, finish, nah, di sini nanti, yang pertama itu, ada SDK platformnya, ada, Android, versi Androidnya, ini, di checklist, berdasarkan, versi Android, teman-teman, gitu, kalau di sini, versi Androidnya 14, berarti yang 14, kalau misalkan yang 13, 13, dan ini bahkan sudah ada, yang 35, gitu ya, di sini, upside down, kayak gitu ya, di sini, berarti RS, U, RS, V, itu udah versi V, gitu, oke, terus, setelah Android SDK platform, artinya harus install, Android SDK command, line tools, build tools, platform tools, gitu, nah, untuk cari tools-tools ini, berarti buka bagian yang SDK toolsnya, nah, katanya harus, command line tools, command line, Android, command line tools, klik, klik, terus, build tools, ini, ke atas, sudah ya, Android SDK build tools, lalu, platform tools, Android SDK platform tools, dan, Android Emulator, nah, itu di klik semua, terus di klik, oke, oke, download, 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 ini, gak apa-apa ya, kita sedikit, enggak, bukan, enggak, kita tambahan waktu sedikit, di naprawdę, ya, 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 Terus setelah itu Ada langkah Yang harus teman-teman lakukan dulu Sebelum Kalau disini sih Dia langsung setting dulu Apa Configure Android target device-nya gitu Jadi disini ada pilihan Untuk virtual device Atau physical device Nanti teman-teman bisa ikutin Nah tapi sebelum disini Teman-teman Harus ikuti langkah kayak gini Yang bagian Agree to Android license Disini pertama Teman-teman Buka Gitu ya File folder Si cmd-nya Command line-nya sorry Command line Terus Kita masukkan Pintang Clutter Dafter Win-win Android Min License Oke Kalau disini saya udah Accept semua license-nya gitu Jadi kalau misalkan nanti teman-teman baru download Dia akan ada Pertanyaan Tinggal di Yes-yes aja semua Supaya License Android-nya bisa Diberikan Gitu Nanti setelah itu baru Teman-teman Dicek untuk start Developing Android Windows-nya Nah tapi kita juga bisa nih Cek misalkan Flutter Doctor gitu Untuk memastikan Semua toolsnya udah bisa Udah terinstall atau Sudah Sudah Dijalakan Semua Oke Disini ada satu Issue Android Studio Versi Disini Versi Android Studio Saya harus update Berarti Tapi yang lainnya Udah disini Android tool Chancenya udah Disapp Lalu Flutter-nya udah ada Android Studio ada VS Code ada Ini ada Tiga connected device Lalu Ada network Resourcenya udah checklist Semua Nanti Kalau misalkan yang teman-teman Belum di checklist Semua nih Jangan panik Teman-teman tinggal dilihat Apa yang belum checklistnya Terus dibuka di Halaman Instalasi Flutter Ini Share aja Di group Ini Let's start installnya Teman-teman Pilih Yang sesuai Dengan sistem operasi Yang teman-teman gunakan Itu mau Windows Mac OS Linux Atau Chrome OS Sekiranya Di chat Karena udah 10 Lebih 5 Gitu ya Ini udah Sampai jam 10 Mungkin terima kasih Cukup sekian Dari saya Mungkin di Next pertemuan Kita Bisa Saya tunjukkan Mungkin Biasanya Kalau Quotes yang terkenal Saat Kita memulai Pemograman Itu adalah Quotesnya Hello World Kita akan Coba bikin Hello World Di Flutter Di pertemuan Selanjutnya Terima kasih Atas perhatiannya Mohon maaf Bila Misalnya ada Kekurangan Atau kesalahan Pengucapan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh